Intro Terima kasih Anda masih bersama sebaiknya Anda tahu dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini tentang silang pendapat aset begitu kita ada di segmen ketiga kembali ke ansur Kabupaten Musi Rawas tadi kita berbicara tentang rumah sakit dimana pelayanan selalu terjadi begitu orang sakit juga banyak lalu bagaimana dengan gedung olahraga seperti kita ketahui sudah jarang digunakan juga begitu mengapa tidak dilepaskan saja untuk Kota Lubu Klinggau? jadi sekali lagi saya mengatakan perkara melepas atau tidak yang pertama ini kan adalah hak dari Pemkap Musi Rawas ini kan hak seharusnya Pemkap Kota Lubu Klinggau ini kan terus menerus melakukan komunikasi kalau kita rangka sekali lagi kita tidak bisa bicara tentang penyerahan aset ini konteksnya pada saat tahun ini saja karena ini kan sudah benar kata Bung Tarsusi tadi sudah 17 tahun kenapa rumah sakit itu pada saat itu belum diserahkan terus eks kantor Bupati terus GOR coba kita lihat emang di Kabupaten Musi Rawas sudah memiliki GOR emangnya di Kabupaten Musi Rawas apa namanya rumah sakit yang representatif kan belum jadi ini kan menyangkut bahwa teman-teman AP3L ini selaku pengawal pembangunan kalau tidak salah ini kan seolah-olah mereka ini adalah bukan mengawal pembangunan yang ada di Kota Lubu Klinggau ini terkesan mengawal Pak Nanan begitu kebijakannya Pak Nanan nah kalau masalah terbengkalai atau apapun ini saya catat di lini masa malah saya simpan komentar teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan masih banyak ada juga ini yang fasilitas apa namanya yang di Lubu Klinggau justru terbengkalai kalau kita mau mencari kesalahan kita tantang buktikan buktikan kita pergi saja ke Bukit Sulak misalkan seperti itu kita buktikan ini seolah-olah ini adalah sebuah alibi untuk ayo serahkan tidak semudah itu ini kan ada salah satu pihak yang bisa memfasilitasi sekaligus menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa aset ini kan Pak Gubernur Pak Gubernur dalam pernyataan juga kan siap siap Pak Gubernur mengatakan bahwa tidak ada pihak yang dimenangkan dan di kalahkan begitu ini kalau ada menang-kala saya sepakat dengan Pak Gubernur bahwa ini menang dan menang kemenangan ini kan pada akhirnya ini kan untuk masyarakat kalau saya mengatakan untuk apa kita menang menang ini kan semua jabatan itu kan ada akhirnya Pak Ahmad Tarsusi tadi mengatakan Tarsusi mengatakan Pak Haji Hendra Gunawan kan orang Lupu Kelingkap ya benar tidak mungkin beliau itu tidak mencintai Lupu Kelingkap tapi dalam konteks ini beliau ini kan adalah Bupati Musi Rawas kepala daerah seorang kepala daerah itu tidak bisa serta-merta menyerahkan aset gitu oke tidak serta-merta menyerahkan aset sedangkan Pak Ahmad Tarsusi bilang iya ini kan ada prosesnya ada keputusan tinggal ada di Pak Haji Hendra Gunawan iya ada iya ada aturannya tinggal di Pak Haji Hendra Gunawan kalau Bupati ini kalau ngomong apa ngomong pada saat acara RPJMD kalau tidak kalau tidak salah ini kan bola bola panas kan bergulir ada lagi ini saya rasa saya lihat ini teman-teman dari AP3L juga akan melapor ke KPK kita lihat dulu tugasnya KPK itu apa disini ada kerugian negara disini ada kerugian negara ini kan tidak bisa oh ini ada kerugian negara ada penyusutan gedung dan sebagainya tanpa diinvestigasi nah pihak yang menginvestigasi menginventarisir itu ingat inventarisir itu bukan tidak pernah dilakukan pada saat sebelum persetujuan di Mekarnya Lubuk Linggau sebagai daerah otonom ini kan apa pasca ditetapkannya undang-undang nomor 22 tahun 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 1999 kemudian dilanjutkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang apa namanya itu pemerintah daerah kalau tidak salah ini kan pasca lahirnya undang-undang tersebut kan banyak yang daerah-daerah yang pemekaran ini kan bisa win-win solution artinya sama-sama menang seperti saya katakan tadi bahwa kita lihat di daerah lain seperti antara kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah Indu dengan kota Tasikmalaya beda konteksnya bukan yang harus paham makanya kata saya sering-sering baca tadi kita lihat ini kan ada persamaannya persamaannya apa persamaannya kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten Indu sama seperti kabupaten Musil Sirawas justru yang harus pergi dari ibu kota kabupaten beda konteksnya beda ini samanya maksud saya dan ini kan silahkan ini kan zaman zaman canggih bukan analoginya Bung Tusik Bung Artar Tusik konteksnya beda bukan Pak Tartusik memberikan pendapatnya silahkan disini kami memahami bentuk cintanya Bung Epran terhadap aset-aset Musil Rawasnya oke begitu pun kami juga begitu pun kami kabupaten Musil Rawas iya oke kita kita beri kesempatan begitu pun juga kami tetapi bukan cinta atau tidak cinta tetapi ini kan berbicara yang sudah mengatur waktu zaman gubernurnya Pak Alek Nurdin sudah mengatakan bahwa ini akan diserahkan kepada Kota Lubulingga tapi sampai saat ini belum diserahkan oleh Bupati Haji Hendra Gunawan kenapa waktu Pak Alek Nurdin ngomong itu Bupati itu siapa ya masih Pak Hendra Gunawan ini kan baru-baru sebelum beliau oke sudah Pak Hendra bukan Pak Ridwan sebelumnya bukan ya bahwa ini adalah akan diserahkan ke Kota Lubulingga kan intinya gampang tinggal Bupati Musirawas lagi oke jadi sejauh ini pantauan dari AP3L sendiri masalah sebenarnya masalah aset ini adalah balik-balik ke Kepala Daerah begitu Kepala Daerah yang enggan yang enggan menanggapi masalah aset ini itu seolah-olah menghambat pembangunan yang ada di Kota Lubulingga bukankah ini adalah uang negara oke yang membangun gedung-gedung itu bukankah Musirawas adalah bagian dari pemerintah Kota Lubulingga bagian dari pemerintah oke iya terkecuali Kota Lubulingga mempunyai sumber daya alam yang luas yang banyak oke dan banyak industri-industri yang menopang untuk meningkatkan PAD tadi ini kan berbicara undang-undang maka dari itu bukan benar atau salah menang atau kalah ya sudah dijelaskan 2001 oke dan juga perlu diingat hanya Musirawas dan Lubulingga pada saat itu 7 kabupaten kota yang tidak selesai sampai hari ini kalau yang lain-lainnya mungkin baru-baru ini kalau waktu itu ada nanti kita bahas iya salah satunya yaitu kabupaten dan kota Bandung salah satunya mereka sudah selesai oke tapi kita kok sampai saat ini belum selesai-selesai oke melihat permasalahan yang tidak selesai belasan tahun ini apakah akan pada akhirnya kembali ke gubernur begitu untuk menyelesaikan ini atau seperti apa ini menurut saya yang secepatnya ya meminta ini Bupati Musirawas lagi-lagi Bupati Musirawas kalau pihak pemerintah kota sudah berapa kali mengirim surat resmi agar membentuk tim oke ya untuk meninvestigasi menginpetarisir menginpetarisir ya membentuk pansus juga oke untuk di pihak DPR juga kalau di kota Lubulingga kan menunggu surat balasan oke apabila surat balasan ini sudah diterima maka kedua belah pihak inilah bersama-sama oke selama ini kan Bupati Hendra Gunawan selalu mengabaikan oke berarti dalam artian disini sudah dapat kita bisa dapat garis bawahnya bahwa belum pernah terjadi sekalipun komunikasi antara Wali Kota Lubulingga dan kalau apa namanya belum karena Bupati Musirawas selalu diabaikan begitu bagaimana ini dari ansur Kabupaten Musirawas apakah benar Pak Hendra Gunawan selaku pemimpin apa namanya kepala pemerintahan dari Kabupaten Musirawas tidak menanggapi nah ini bahkan saat ini ditanya wartawan saja dia enggak menjawab ini kesempatan siapa yang bicara ini oke silahkan oke silahkan Pak Efra jadi jadi begini Pak Bupati memang enggak menanggapi enggaknya yang mana menanggapi menanggapi apa namanya masalah sengketa aset yang sudah viral ini beliau berpesan itu mari sekali lagi saya katakan jaga suasana kondusif ini tahun politik karena apa karena saya juga selaku apa namanya itu boleh dikatakan salah satu toko pemuda yang ada di Kabupaten Musirawas ini kan kita tidak punya hak untuk menyerahkan aset paling-paling kita ini kan apa namanya itu berharap apapun yang diputuskan nanti ini sama-sama pada akhirnya ini adalah untuk kepentingan masyarakat jadi jangan untuk hanya untuk kepentingan masyarakat Lubuk Linggau saja tapi juga ini ingat seperti rumah sakit Sobirin setahu saya ini selain apa namanya itu fasiennya dari Kabupaten Musirawas ini kan ada juga dari Kota Lubuk Linggau ada dari Kabupaten Muratara mungkin juga ada dari apa namanya Provinsi Benggulu Kabupaten yang terdekat disini kan Rejang Lebong Curup ya nah ini ini yang harus kita inikan jadi menurut kami dari dari pemuda Musirawas tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mewakili pemerintah ini ini yang harus digarisbawahi kalau pemerintah maka yang diundang disini adalah mungkin kepala daerah bisa juga Pak Segda mungkin juga di PPKAD bukan Ansor dan AP3L menurut saya yang memutuskan ini tapi kita bicara tentang diskursus ini tentang wacana apa namanya ini penyerahan aset dan sudut pandang ya sudut pandang kita selaku pemuda ini kan yang diminta bukan berarti kita justru pemuda pemuda ini kan kita ini kan menyuarakan kebenaran menyuarakan keadilan kalau sudah mengatakan penyegelan menurut saya ini sudah keluar dari koridor cita-cita sebagai seorang pemuda ini saya rasa ini jadi jadi kita jangan sesat pikir menanggapi hal ini memahami hal ini jadi ada beberapa cara yang 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 boleh kita baca kita cari referensinya yang pertama ini kan saya sepakat membentuk apa namanya tim pansus di DPRD tapi kita juga harus ingat bahwa sekarang ini kan masa-masa tahun politik sebentar lagi kita menghadapi pemilu dan juga pilpres ini yang harus kita pahami bersama jadi membentuk tim investigasi investigasi ini kan apa dulu inventarisir inventarisir sudah berkali-kali dilakukan saya rasa ini apa namanya itu dilakukan sudah dilaksanakan dan saya yakin saya hakul yakin bahwa jika komunikasi yang dibangun ini secara baik ini pasti ditanggapi oleh kepala daerah dalam konteks ini Bupati Musyrawas tapi kalau sudah mengeluarkan statement statement yang yang justru memperkeru suasana ini kan tidak nyaman mendengar ini kan sudah ada komentar saya lihat di Musyrawas juga ini kan sedang viral dibahas bahwa kok seperti ini kita ini kan saudara kalau saudara tidak bisa seperti ini sekali lagi sekali lagi ini jangan disampaikan secara resmi apa namanya ini di di apa namanya ruang di depan umum di depan halaya ini penggorengan isu jangankan masalah ini masalah nasional saja salah ngomong dikit sekarang ini kan bahaya langsung viral yang berikutnya ini kan Pak Gubernur sudah membuka membuka diri untuk menjadi mediator untuk menjadi mediator memfasilitasi kita ingat zaman Pak Sereh Lusman juga ini kan sudah sudah pernah dilakukan tapi ingat ingat undang-undang tentang apa namanya penyerahan aset ini ini kan tidak ada termaktub secara jelas bahwa apabila kabupaten atau provinsi Indo itu tidak membernyerahkan aset ini kan tidak ada konsekuensi hukumnya sanksinya tidak ada jadi kenapa ini ini kan saya tidak mengatakan bahwa ini dimanfaatkan jalan ini tidak karena kalau di kabupaten Musyarawas karena memang butuh kok butuh seperti rumah sakit Sobirin gedung-gedung atau ex apa namanya kantor bupati kantor DPR ini kan sudah dimanfaatkan oleh Universitas Musyarawas silahkan dicek mahasiswa Universitas Musyarawas itu tidak hanya warga Musyarawas tapi kota Lubuk Linggau juga dari Muratara juga dan sebagainya dan sebagainya Universitas Musyarawas itu harus memiliki gedung sendiri dan itu di kabupaten Musyarawas ini menyalahi aturan juga ini lah yang harus kita pahami untuk membangun gedung-gedung atau Universitas ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan baiklah kita lanjutkan ke segmen berikutnya kita rehat sejenak pemirsa sebaiknya Anda tahu tetaplah bersama kami kita akan melanjutkan di segmen terakhir tetaplah di selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang